Di Papua Barat ribuan orang telah menjadi korban atas konflik bersenjata antara pejuang kemerdekaan dengan militer pemerintah Indonesia yang disebut sebagai penjajah. Ribuan pasukan penjajah Indonesia telah memasuki wilayah Papua Barat guna menjaga investasi perusahaan asing, nasional hingga menjaga dan melindungi para transmigrasi dari luar Papua Barat yang sudah memasuki wilayah Papua Barat. Jika pejuang kemerdekaan Papua Barat memilih diam diri maka tanah adatnya telah dikuasai oleh banga penjajah yaitu Indonesia bahkan kekayaan alamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut di atas akan mengakibatkan kepunahan bagi orang asli Papua dari semua segi dan para penjajah akan memiliki tanah adat orang asli Papua. Dengan demikian hanya ada solusi untuk menjaga, melindungi, dan mewarisi hak-hak masyarakat adat Papua Barat dengan melakukan kontak senjata melawan pemerintah Indonesia demi anak cucu kita kedapan. Ungkap seorang pejuang kemerdekaan di Papua Barat, hanya perang yang dapat menentukan nasib kita untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah kita sebab, tanah Papua bukan milik Indonesia bahkan tanah adat bukan milik tanah pemerintah kolonial Indonesia. Di Papua Barat ribuan orang telah menjadi korban atas konflik bersenjata antara pejuang kemerdekaan dengan militer pemerintah Indonesia yang disebut sebagai penjajah. Ribuan pasukan penjajah Indonesia telah memasuki wilayah Papua Barat guna menjaga investasi perusahaan asing, nasional hingga menjaga dan melindungi para transmigrasi dari luar Papua Barat yang sudah memasuki wilayah Papua Barat. Jika pejuang kemerdekaan Papua Barat memilih diam diri maka tanah adatnya telah dikuasai oleh banga penjajah yaitu Indonesia bahkan kekayaan alamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut di atas akan mengakibatkan kepunahan bagi orang asli Papua dari semua segi dan para penjajah akan memiliki tanah adat orang asli Papua. Dengan demikian hanya ada solusi untuk menjaga, melindungi, dan mewarisi hak-hak masyarakat adat Papua Barat dengan melakukan kontak senjata melawan pemerintah Indonesia demi anak cucu kita kedapan. Ungkap seorang pejuang kemerdekaan di Papua Barat hanya peran yang dapat menentukan nasib kita untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah kita sebab, tanah Papua bukan milik Indonesia bahkan tanah adat bukan milik tanah pemerintah kolonial Indonesia.